Intro Hai guys, kamu kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu nih, MG Channel. Mungkin kamu udah pernah mendengar bahwa inti bumi itu sangat panas. Kisaran suhunya antara 9.000 sampai 13.000 derajat Fahrenheit atau sekitar 5.000 sampai 7.000 derajat Celsius. Melansir National Geographic, bisa dibayangkan ya betapa panasnya. Yang jadi pertanyaan nih, kenapa inti bumi itu sangat panas? Dan gimana ya cara ilmuwan kita mengukur suhunya? Let's find out together! Nah sebelum kita mulai bahas videonya, silahkan berikan support kamu dulu ya untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe. Jangan lupa berikan like dan nyalakan juga loncengnya biar kamu selalu update info menarik dari MG Channel. Di urutan pertama, setidaknya ada tiga sumber panas utama di dalam bumi. Quentin Williams, profesor ilmu bumi dari University of California di Santa Cruz, menjelaskan bahwa ada tiga sumber panas utama di dalam bumi. Yang pertama, panas ketika planet terbentuk dan berkembang yang belum hilang. Kedua, panas dari peluruhan unsur radioaktif. Dan terakhir, pemanasan gesekan karena material inti yang lebih padat tenggelam ke bagian pusat planet, melansir dari Scientific American. 2. Panas Butuh Waktu Lama Untuk Keluar Dari Bumi Perlu waktu yang lama guys bagi panas untuk keluar dari bumi. Keluarnya panas ini terjadi dalam dua cara, yaitu melalui pengangkutan panas konvektif di dalam inti luar cair bumi dan mantel padat, serta pengangkutan panas konduktif yang lebih lambat melalui lapisan batas non-konveksi. Misalnya, lempeng bumi di permukaan. Makanya, sejak bumi pertama kali terbentuk dan mengembangkan intinya, sebagian besar panas masih bertahan. Simpelnya nih, kalau kamu nggak paham, ketidakmampuan planet untuk mendingin dengan cepat menyebabkan suhu tinggi pada inti bumi. Gimana? Paham kan? 3. Kepadatan Inti Bumi Mirip Seperti Besi Yang Dilelehkan Pada Tekanan Dan Suhu Tinggi Guys, kamu pernah bingung nggak sih, dari mana ilmuwan itu tahu suhu inti bumi? Nah, perkiraannya kondisi inti bumi ini memiliki kemiripan dengan besi yang dilelehkan pada tekanan dan suhu tinggi. And for your information, kedalaman inti bumi ke pusat adalah 2.886 sampai 6.371 kilometer, dan sebagian besarnya terdiri dari besi dengan beberapa kontaminan. Melansir Scientific American, kepadatan inti dan kecepatan suara melalui inti mirip seperti besi yang dilelehkan pada tekanan dan suhu tinggi. Ini diukur dari kecepatan, di mana gelombang seismik berjalan di atasnya. 4. Peluruhan Unsur Radioaktif Adalah Sumber Utama Panas Di Dalam Bumi Melansir laman Earth Observatory of Singapore, sumber utama panas di dalam bumi adalah peluruhan unsur radioaktif. Ini didefinisikan sebagai hilangnya partikel elementer dari inti yang tidak stabil yang akhirnya mengubah elemen yang awalnya tidak stabil menjadi lebih stabil, guys. Proses alami ini mengubah unsur tidak stabil seperti uranium atau kalium menjadi stabil dan menghasilkan produk anak seperti timbal untuk uranium serta argon untuk kalium. Sekitar 90% dari total panas di dalam bumi diakibatkan oleh proses ini. Lantas, 10% sisanya berasal dari mana dong? Ternyata, panas ini berasal dari proses terbentuknya planet. Bumi terbentuk dari proses akresi, di mana padatan menarik satu sama lain untuk membentuk objek yang lebih besar, sehingga bumi mencapai ukurannya yang sekarang. Nah, ketika dua benda bertabrakan, panas akan dihasilkan, guys. Sejak bumi pertama kali terbentuk hingga sekarang, panas ini belum pernah hilang secara total. Coba, kamu pernah ngebayangin gak gimana kalau panas bumi ini hilang secara total? Apa yang akan terjadi ya? 5. Apa yang terjadi jika inti bumi mendingin? Sekarang, coba deh kamu bayangin lagi. Kira-kira kalau inti bumi mendingin, apakah yang akan kamu lakukan karena perubahan itu? Ketika inti mendingin dan memadat, dampaknya pada seluruh planet bumi ini akan luar biasa besar, guys. Kalau menurut Dr. Paula Kolemeijer, ketika hal ini terjadi, kemungkinan bumi akan mirip seperti planet Mars, yang memiliki atmosfer sangat tipis dan tidak ada lagi gempa bumi atau gunung berapi. Sehingga kehidupan yang ada di bumi akan sulit bertahan hidup. Untungnya, itu gak akan terjadi, setidaknya hingga miliaran tahun ke depan. Kini, kondisi inti bumi tidak sepenuhnya cair, guys. Inti bagian dalamnya seperti bola besi padat, sementara inti luarnya tersusun atas besi cair dengan ketebalan ribuan kilometer. Nah, sekarang udah legaan kan? Gak mikirin yang macem-macem lagi? Itu dia, guys. Penjelasan singkat kenapa suhu inti bumi sangat panas. Kalau kamu tertarik dengan video ini, silahkan share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa, guys, di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa, guys, klik tombol like dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.